Oke dan update pemain resmi minggu keempat event TOTS dimana untuk event TOTS minggu keempat akan dihadirkan dari tim Spanyol ya guys ya Untuk tim La Liga Spanyol yang akan diisi oleh beberapa pemain langsung saja kita bahas untuk update resminya yang sudah rilis di akun resmi dari ESport FC Mobile ini via Facebook Dimana pemain terbaik di musim yang mengesankan di Liga Spanyol La Liga ESport TOTS mendarat di FC Mobile pada hari Kamis Nah ini daftar pemain yang akan dihadirkan untuk event TOTS La Liga maksud gue untuk di minggu yang keempat ya guys ya Jadi pertama di OVR 98 dan disini ada 3 orang ada Vinicius, Bellingham dan juga Griezmann yang menerima 98 OVRnya Kemudian di 97 disini ada Valverde, Dovbeek, Udogan yang akan menerima kart ataupun OVR 97 Sergio Ramos, Rudiker, Isco, Savio akan menerima OVR 96 disini untuk daftar pemainnya guys ya Kemudian ada Carvajal, Alex Garcia, Lewandowski, Nico, William dan Araujo yang akan mendapatkan OVR 95 dan sepertinya tidak ada 94 sih ini Ya lumayan ya guys ya 95 Oke jadi ini daftar pemain yang akan dihadirkan untuk Kamis besok Nah nanti juga berbarengan dengan event OTOTS atau bagaimana kita tunggu saja guys ya Karena untuk sampai di video ini gue buat sampai di hari ini Masih belum ada tanda-tanda muncul untuk event OTOTS Dimana jika kita lihat di hitung mundur untuk OTOTS akan berlangsung kurang dari 24 jam lagi atau 23 jam 26 menit lagi guys ya saat video ini dibuat Nah jadi disini untuk yang menantikan OTOTS apakah hadir besok atau bagaimana ya kita tunggu saja guys ya Jadi inilah dia daftar pemain TOTS La Liga yang akan dihadirkan untuk esok hari di hari Kamis seperti biasa reset mingguan minggu keempat event TOTS Dan disini ketika kita sudah menyelesaikan misi yaitu di bagian TOTS icon ya guys ya Kurang lebih sekitar 24 hari ini yang gue coba untuk menyelesaikan rutin selama 24 hari Dan akhirnya kita bisa melihat ataupun mendapatkan hadiah di bagian icon TOTS di bagian sini nah sebelah sini Ini dibutuhkan kurang lebih sekitar entah berapa-berapa yang dibutuhkan Tapi jika kita lihat disini untuk 1 kali buka 25 ada 25, 25, 50, 25 Kemudian sisanya ada 125, 225 kalian bisa hitung sendiri ya guys ya Nah ini ada 3 pemain yang bisa kita dapatkan salah satunya untuk yang gratisan sudah pasti dapat 1 sih Kalau rajin menyelesaikan misi Yang mana ketiga pemain tersebut ada Rush kemudian ada Shafi dan juga Baresi Yang mana untuk di sebelah sini di paling kiri ada Ian Rush kemudian di bagian tengah ada Shafi dan yang di sebelah kanan ada Baresi Nah ini gue lebih ke CB terlebih dahulu ya guys ya gue dapatkan coba untuk Baresi Jadi butuh yaitu 225 token icon TOTS Nah token icon TOTS ini bisa kita dapatkan setiap harinya hanya mendapatkan total sekitar 25 Jadi kalian bisa kalkulasi sendiri 25 biji token setiap harinya butuh berapa ya kalian bisa hitung ya guys ya Nah disini harusnya sudah pada claim di hari yang ke 24 Hari 24 kalau gak salah Nah sudah terkumpul 235 token icon TOTS Nah dimana gue tahu 24 ini karena di bagian utama ini kita bisa menghitungnya guys ya Karena durasi event ini juga masih lama sampai 40 hari lebih sih Oke kita claim hadiah di sebelah sini harusnya sudah 24 sini Oke sebentar kita claim hadiah pemanasan dimana kalau Hoki bisa dapat Mars Serano juga dari sini Gue lihat ada yang dapat Mars Serano bahkan beberapa kali dapat Mars Serano dari sini kan lumayan ya guys ya Oke kita lihat disini harusnya sih 24 sini Hari ke 24 event TOTS Nah 24 jari nah aduh sebenarnya benar 24 kita akan mendapatkan loko Ini gratis ketika sudah 24 hari login untuk menyelesaikan misi di bagian pemanasan TOTS Oke sudah 24 hari event TOTS masih ada beberapa minggu lagi Yang mana untuk dari Liga Itali juga belum muncul ya guys ya Oke kita coba langsung ke icon TOTS disini kita langsung claim saja Akhirnya setelah penantian 24 hari ini tanpa beli ya guys ya Jadi kalian bisa kalkulasin sendiri tanpa beli menggunakan permata ataupun menggunakan FC point Butuh 24 hari secara beruntun atau berturut-turut untuk bisa menyelesaikan satu icon TOTS Nah disini gue sudah selesaikan semuanya tinggal satu nama yaitu ada gini kita butuhkan 225 langsung saja kita claim Dan ini bisa langsung kita dapatkan ya guys ya Harusnya sih kalau rajin login dan rajin menyelesaikan misi selama 24 hari Di hari ini harusnya juga sama seperti gue Sudah bisa claim hadiah icon dari salah satu ketiga pemain ini guys ya Ada Rassavi dan juga Baresi Anderson Taliska kita dapatkan Dan ya sudah selesai kita coba dapatkan Baresi 96 Nah sudah selesai ya guys ya Totalnya ya kalian bisa hitung sendiri Oke seperti ini Baresi gratis Ada tiga pemain Salah satu bisa kalian dapatkan Untuk dapat dua atau tiga ya harusnya Gak mungkin sih dapat kalau gak modal ya guys ya Oke langsung saja kita claim Baresi 96 akhirnya selesai juga guys ya Icon TOTS Butuh 24 hari Untuk bisa menyelesaikan Misi ataupun mendapatkan total point Ditukarkan menjadi icon Akhirnya dapat juga 96 Baresi tentunya tidak bisa diperjual belikan Kalau dapat gratisan Yang lumayan dapat 96 gratis dari sini Jadi gimana Untuk yang di icon TOTS TOTS apakah mungkin sudah lupa atau sudah tidak dikerjakan lagi Bomen di bawah guys ya Nah jadi untuk daftar pemain yang hadir di minggu yang keempat Event La Liga TOTS Seperti ini Ini akan hadir di esok hari Di hari kapis Reset mingguan seperti biasa Oke jadi kurang lebih seperti itu Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Nanti kalau ada update pembaruan Kita coba bahas lagi ya guys ya Untuk saat ini UT-UTS juga masih belum ada tanda-tanda Siapa saja yang akan menerima kartunya Terima kasih sudah menonton